Mestika golok naga jilid tujuh. Setelah semua gejolak cinta itu meredah, Syang Hwee bertanya, sekarang kita hendak pergi kemana, Koko Tiong Li lalu menceritakan tentang lenyapnya Puteri Sang Hyang Bwee. Puteri itu menurut keterangan yang kudapatkan dari percakapan Perdana Menteri Jin Kui, telah dibawa ke utara dan diserahkan kepada Panglima Wutsiu, Panglima Besar Bangsakin. Akan tetapi Perdana Menteri melakukan fitnes sehingga Kaisar mengumumkan penangkapan atas diriku dengan tuduhan menculik Puteri itu, ihaha, betapa jahatnya Perdana Menteri itu kata Syang Hwee. Jahat dan licik sekali, Hwee Imoi karena itu, aku harus menyusul ke utara untuk menemukan kembali Seng Puteri dan mengembalikan kepada Kaisar. Barulah dengan demikian namaku akan bersih dan kedok Perdana Menteri Jin Kui akan terbuka. Dan engkau ikut menemaniku mencari Seng Puteri, ke daerah kekuasaan Kinia Benar, ke utara, baiklah, Koko, kemanapun engkau pergi, aku ikut. Demikianlah, sepasang ke KCH ini lalu melanjutkan perjalanan menuju ke utara, melewati perbatasan atau daerah tak bertuhan dan memasuki wilayah kerajaan Kinolo Dwe Ono pada suatu pagi Tiongli dan Syang Hwee memasuki kota Lokyang. Kota ini menjadi ibu kota kedua sesudah Kaifeng yang tetap dijadikan kota raja oleh bangsa Kin. Bangsa Kin memerintah dengan tangan besi sehingga rakyat bangsa Han merasa tertindas akan tetapi mereka tidak berani berbuat sesuatu. Pasukan bangsa Kin adalah pasukan yang kuat dan kejam, terutama sekali terhadap rakyat jelata bangsa Han. Betapapun juga, kerajaan Kin membiarkan rakyat berdagang seperti biasa sehingga keadaan kota-kota cukup ramai dengan perdagangan. Yang memberatkan rakyat adalah pajak yang dipungut secara liar dan sembarangan. Para pejabatnya mempunyai wawenang sehingga si yang dapat memberi suapan besar, merekalah yang lolos dari himpitan pajak. Di antara para orang Han yang pandai banyak pula yang mengabdi kepada kerajaan Kin dan mereka yang benar-benar setia mendapat penghargaan dan menduduki pangkat tinggi. Akan tetapi banyak pula orang pandai yang bahkan menyembunyikan diri tidak mau membantu pemerintah Kin walaupun mereka juga tidak melakukan pemberontakan biarpun diam-diam mereka masih mengharapkan kembalinya pemerintah kerajaan Sang, Tiong Li dan Siang Hwe I memasuki kota Lok Yang karena mereka mendengar bahwa Pang Ima besar Wutsu berkedudukan di Lok Yang walaupun perbentengan besarnya berada di luar kota Lok Yang. Di sini mereka tidak dikenal maka mereka merasa aman untuk melakukan penyelidikan. Di kerajaan Sang, Tiong Li sudah merupakan buronan pemerintah yang gambarnya terpampang di mana-mana sehingga tentu saja dia tidak dapat melakukan perjalanan dengan aman. Setelah mendapatkan dua kamar di sebuah rumah penginapan, Tiong Li mengajak kekasihnya untuk keluar dan mereka memasuki sebuah rumah makan yang tidak jauh letaknya dari gedung tempat tinggal Pang Ima Wutsu. Mereka tadi sudah berjalan-jalan di sekitar gedung itu dan melihat betapa gedung itu terjaga ketat oleh para prajurit. Sambil memesan makan, mereka menanti datangnya masakan sambil bicara berbisik-bisik. Mungkinkah Seng Putri berada di gedung tadi tanya siang Hwe I berbisik? Dan apa yang akan kau lakukan selanjutnya, koko kita harus menyelidiki hal itu. Hwe Imoi, penjagaan amat ketat, maka biarlah aku sendiri yang malam nanti miakukan penyelidikan ke dalam gedung itu untuk melihat apakah Seng Putri berada di dalam ataukah tidak. Engkau menanti saja di rumah penginapan, Hwe Imoi. Seng Hwe I mengangguk, maklum bahwa ilmu kepandainya masih jauh untuk dapat menyelingap masuk ke dalam gedung itu tanpa diketahui penjaga dan kalau ia ikut, ia hanya akan mengganggu dan merepotkan saja. Mungkin ia masih dapat menggunakan ginkangnya untuk menyelingap masuk, akan tetapi andai kata ketahuan, Maka sukarlah baginya untuk meloloskan diri tanpa ketahuan mengingat bahwa di gedung Panglima Besar itu tentu terdapat banyak jagoan yang lihai. Hidangan datang dan keduanya makan minum tanpa bercakap-cakap. Pada saat itu masuk tiga orang berpakaian perwirakin dan dengan lagak sombong dan suara keras mereka minta disediakan arak baik dan bebek panggang. Cepat sediakan dan araknya yang terbaik. Panggang bebeknya yang kering sehingga kulitnya renyah dan sedap teriak mereka. Mereka berusia antara 30 sampai 40 tahun. Tiong Li melirik ke arah kiri. Di sana duduk seorang kakek berusia 60an tahun dan kakek ini duduk seorang diri, capingnya yang lebar diletakkan di atas meja dan rambutnya panjang digelung ke atas. Dia melihat betapa kakek itu memandang kepada tiga orang perwira dengan alis berkerutan dan tidak senang hatinya. Seorang perwira yang termuda kebetulan melihat selang HWI dan dia menyeringai. Wah, ada bidadari di sini katanya kepada dua orang kawannya. Mereka semua menengok dan memandang kepada siang HWI. Hebat! Kalau engkau berhasil mengajak ia minum bersama kita, barulah engkau patut disebut jagoan. Jantan kata seorang di antara mereka kepada perwira termuda. Hem, mengapa tidak? Kalian lihat saja kata perwira itu sambil bangkit dari tempat duduknya, kemudian dengan langkah agak terhuyung karena dia sudah minum setengah mabok sebelum masuk rumah makan itu. Dia menghampiri meja siang HWI dan Tiong Li Nona yang jelita, kami mengundang Nona untuk minum-minum bersama kami sambil menikmati bebek panggang. Harap Nona tidak menolak, dan kami akan memberi hadiah yang besar, siang HWI mengerutkan alisnya dan menurutkan hatinya, ingin dia menghajar perwira itu. Akan tetapi pandang mata, Tiong Li melarangnya dan ia pun menjawab ketus. Aku sudah makan dan minum, katanya sambil menunjuk ke atas meja. Aih, makan sayur begini mana enaknya? Kami mengundangmu dengan hormat, Nona kami perwira-perwira dari panglima besar. Marilah perwira itu memegang lengan kiri siang HWI dan berusaha menariknya. Dengan gemas sekali siang HWI lalu menggunakan telunjuk tangan kanannya, menggunakan kuku telunjuk itu menggurat lengan yang memeganginya sambil berkata, Aku tidak mau. Lepaskan tanganku Tiong Li bangkit berdiri dan memberi hormat kepada perwira itu. Ciyang Kun, istriku sudah makan minum bersama aku suaminya, dan tidak menghendaki makan minum bersama Ciyang Kun, harap tidak memaksa. Perwira itu melepaskan tangan siang HWI dan memandang kepada Tiong Li dengan mati melotot. Isterimu, apa salahnya kalau hanya menemani kami makan minum pada saat itu, tiba-tiba kakek di meja sebelah kiri itu berkata, Hem, agaknya panglima besar Wutsu tidak dapat mendidik para perwira pembantunya hendak kulihat apa yang akan dilakukan kalau aku melaporkan hal ini Kepadanya perwira itu terkejut dan memandang kepada kakek itu. Dia tidak mengenal kakek itu, akan tetapi kata-kata kakek itu agaknya membuatnya jerih. Dia menghampiri meja kawan-kawannya, berbisik-bisik kemudian mereka bertiga meninggalkan rumah makan tanpa menanti pesanan mereka. Tiong Li dan siang HWI mengerling ke arah kakek itu, akan tetapi kakek itu minum arak dari sawanya dan tidak memperdulikan mereka. Karena peristiwa itu keduanya merasa tidak enak, takut menjadi perhatian orang maka keduanya segera menghabiskan makanan dan membayar lalu meninggalkan rumah makan itu. Mereka berdua lalu mengunjungi taman rakyat yang terkenal indah di Lok Yang, akan tetapi baru saja mereka memasuki taman itu, mereka melihat kakek yang tadi sudah berada di depan, duduk di atas sebuah bangku. Melihat mereka kakek itu mengangkat capingnya sambil tersenyum. Diam-diam Tiong Li terkejut. Begitu cepatnya kakek itu mendahului mereka ke tempat ini, sungguh mengejutkan dan betapa cepatnya. Dia lalu mengambil keputusan untuk berkenalan karena dia merasa dibayangi oleh kakek itu. Diajaknya siang HWI menghampiri kakek yang duduk di atas bangku itu. Untung di tempat itu tidak ada orang lain sehingga dia dapat bicara dengan leluasa. Maafkan kami, Paman. Kami ingin mengaturkan terima kasih atas pertolongan Paman di rumah makan tadi, mengusir tiga orang perwira yang hendak kurang ajar, kata Tiong Li sambil mengangkat tangan memberi hormat, diturut oleh siang HWI. Hem, kalian bukan suami istri, mengapa mengaku suami istri? Dia tanya kakek itu dengan suara mengejek. Kedua orang muda itu terkejut. Bagaimana engkau dapat mengetahui bahwa, kata siang HWI. Sikap kalian menunjukkan bahwa kalian bukan atau belum menjadi suami istri, kata kakek itu. Alasan itu hanya untuk menolak ajakan perwira tadi, Paman, kata Tiong Li cepat. Kalian tidak perlu berterima kasih kepada aku. Kalian dapat menjaga diri dengan baik, tanpa bantuanku mereka bertiga tidak akan dapat berbuat sesuatu terhadap kailan. Akan tetapi kenapa Nona begitu kejam? Perwira itu memang kurang ajar, akan tetapi perlukah membuat dia terluka beracun yang amat berbahaya? Tiong Li terkejut. Dia sendiri tidak melihat kekasihnya menyerang orang tadi, bagaimana dapat dikatakan melukai beracun yang berbahaya? Dia menoleh kepada siang HWI dan melihat kekasihnya merasa terkejut dan heran pula. Engkau melihat apakah, Paman? Hem, engkau menggurat lengannya dengan kuku jarimu dan aku melihat guratan itu sudah menimbulkan warna merah kebiruan yang memrengkat. HWI Mui Tiong Li kini memandang kekasihnya dengan metel, terbelalak. Siang HWI tersenyum. Hebat sekali ketajaman pandanganmu, Paman. Akan tetapi engkau jangan khawatir, Koko. Aku hanya menggurat kulit lengannya dan dia hanya akan menderita sakit bengkak pada lengannya itu tanpa membahayakan nyawanya. Apakah kau kira aku begitu mudah membunuh orang? Biarlah sekedar memberi hajaran agar lain kali dia tidak akan memandang rendah kaum wanita, dan dia pun tidak akan tahu bahwa aku yang membuat lengannya membengkak. Tiong Li kini menghadapi kakek itu titik dan memberi hormat pula. Kiranya Paman seorang yang amat liai, harap maafkan kami yang tidak mengenal Paman, Sudahlah, akan tetapi pesanku agar kalian berhati-hati di sini. Banyak terdapat jagoan yang amat liai dan tinggi ilmu kepandainya. Kalau perbuatan Nona tadi diketahui oleh seorang di antara para jagoan, tentu kalian dicurigai sebagai metu-metu kerajaan sang dan keadaan bisa berbahaya selamat tinggal. Setelah berkata demikian, kakek bercaping itu lalu bangkit dan berjalan pergi dengan cepat. Karena di taman itu terdapat banyak orang yang mulai berdatangan, Tiong Li dan Siang HWI tidak berani melakukan pengejaran. Wah, belum apa-apa sudah bertemu dengan perwira kurang ajar dan seorang kakek yang liai, kata Tiong Li. Mulai sekarang kita harus berhati-hati dan waspada, jangan mencari keributan. Akan tetapi bagaimana kalau ada orang berbuat atau berkata kurang ajar terhadap diriku, Koko? Apakah harus didiamkan saja? Tentu saja tidak. Tidak akan tetapi daripada menanggapi mereka, lebih baik kita tinggal pergi, kalau mereka mengejar dan memaksa. Wah, kalau begitu, aku sendiri akan turun tangan menghajar mereka. Aku tidak ingin siapa saja mengganggumu, HWI. Mui mendengar jawaban ini barulah puas hati Siang HWI. Aku menaati semua pesanmu, Koko. Nah, malam ini aku jadi melakukan penyelidikan ke rumah Panglima Besar Wucu dan engkau menanti aku di kamar penginapan. Baik, Koko. 0-0-0-0-0 bayangan Tiong Li berkelebat seperti burung malam ketika dia berlompatan di luar tembok pagar rumah Gedung Panglima Besar Wucu. Dengan mudah dia dapat melompati pagar tembok yang tidak ada penjaganya dan melompat masuk ke bagian dalam pagar tembok itu. Setelah mendekam agak lama di taman dan melihat keadaan sudah aman, para petugas jaga sudah merenda lewat, dia lalu menyelinap di antara pohon-pohon dan kerumpun bunga, menuju ke bagian belakang gedung itu. Dia pikir kalau benar Seng Putri berada di situ, tentu berada di bagian belakang gedung, di bagian Putri. Setelah melihat sekeliling tidak nampak penjaga, dia lalu melompat ke atas genteng. Akan tetapi baru saja dia berjalan beberapa meter, kakinya menyangkut tali yang agaknya banyak dipasang di situ. Segera terdengar suara hiruk pikuk di susu suara kentungan dan trompet dibunyikan orang. Selaka kiranya kakinya tadi menyangkut alat yang sengaja dipasang orang sehingga menimbulkan suara hiruk pikuk. Kedatangannya telah ketawan. Tentu saja dia tidak berani mengambil resiko. Dilihatnya dari atas genteng betapa para penjaga sudah banyak berlarian, bahkan ada yang dengan gesitnya melompat ke atas genteng. Di antara para penjaga itu terdapat banyak orang liai, pikirnya dan dia pun cepat melompat turun dan lari ke dalam taman. Ada penjaga yang melihat bayangannya lalu berteriak mengejar. Banyak penjaga melakukan pengejaran. Akan tetapi dengan cepat sekail tubuh Tiong Li sudah melayang naik ke pagar tembok, lalu melompat keluar dan menghilang dalam kegelapan malam. Dia berhasil lolos, akan tetapi nyaris saja dia terkepung. Karena tidak mungkin malam itu mengadakan penyelidikan, dia lalu berlari cepat menuju ke rumah penginapan. Akan tetapi ternyata dua kamar mereka telah kosong. Tidak nampak siang HWI di dalamnya dan sebagai gantinya dia melihat sebatang pisau belati tertancap di atas meja menusuk sehelai surat. Dengan jantung berdebar tegang dia membaca surat itu. Kalau hendak bertemu dengan gadis itu, pergilah ke lereng bukit Funil San di selatan, Tiong Li membuang pisau itu dan mengantungi suratnya, lalu tubuhnya melesat lagi keluar dari jendela. Jantungnya berdebar penuh kegelisahan. Mencari Putri Sang Hyang Wee yang diculik orang belum berhasil, kini siang HWI telah diculik orang pula. Atau demikian mudahkah selang HWI diculik orang? Dia tidak percaya. Gadis itu memiliki kepandayan tinggi dan cukup lihai untuk memeladiri, bahkan memiliki banyak macam pukulan beracun yang ampuh. Hanya orang yang amat tinggi kepandayannya saja yang akan mampu menundukan dan menculik siang HWI. Akan tetapi mengapa penculik meninggalkan surat? Jelas, penculik itu sengaja memancingnya untuk datang ke Funil San. Dia tidak takut. Biar harus ke neraka sekalipun, untuk menolong siang HWI, akan didatanginya juga. Funil San terletak di sebelah selatan kota Lok Yang, maka dia lalu keluar dari kota itu melalui pintu gerbang selatan, dan terus berlari cepat menuju ke bukit itu. Akan tetapi malam terlalu gelap baginya. Terpaksa dia berjalan perlahan melanjutkan tujuannya ke bukit itu. Baru pada keesokan harinya, ketika matahari mulai bersinar, dia tiba di kaki bukit Funil San. Kemana dia harus pergi? Perbukitan itu terlalu luas dan tentu saja mempunyai lereng yang tak terhitung banyaknya. Akan tetapi tiba-tiba, dalam keremangan Fajar itu, dia melihat api berkelap gelip di atas sebuah lereng di depannya. Di seluruh tempat itu hanya ada api itu yang nampak, tidak ada di tempat lain lagi dan ini tentu bukan hal yang kebetulan saja. Agaknya orang telah memberi tanda kepadanya. Dia pun tanpa ragu lagi terus mendaki lereng di depan itu. Api itu ternyata sebuah api unggun yang sengaja dibuat orang di depan sebuah pondok besar yang terpencil. Dan di sekitar pondok itu berdiri belasan orang yang semua memegang sebatang golok. Dari sinar api, unggun itu Tiong Li melihat bahwa golok yang mereka pegang itu merupakan sebatang golok besar yang berukir naga. Mestika goloki naga? Kenapa begitu banyak? Tiong Li teringat akan golok yang dahulu dirampasnya dari si golok naga. Mestika golok naga yang dipegang oleh hak bucu itu ternyata palsu, dan kini begitu banyak orang memegang golok yang persis seperti mestika golok naga. Tentu saja semuanya palsu. Dia menjadi khawatir sekali akan nasib siang HWI. Maka, dia pun dengan berani meloncat ke depan belasan orang itu yang segera mengetungnya. Pintu pondok itu terbuka dan dengan heran sekali Tiong Li melihat seorang laki-laki tinggi besar yang berusia kurang lebih 40 tahun berdiri tegak dengan golok semacam pula di tangan. Dan di sebelahnya berdiri siang HWI. Akan tetapi gadis ini bebas, dan bahkan tersenyum kepadanya. HWI moi koko, akhirnya engkau datang juga. Siang HWI lari menghampiri Tiong Li dan pemuda itu memegang kedua tangannya. HWI moi, apa yang terjadi? Kenapa engkau berada di sini? Perkenalkan, koko ini adalah Ciu Cieng Kun. Dialah yang mengajak aku ke sini karena katanya kalau aku berada di rumah penginapan, akan berbahaya sekali. Katanya engkau belum tentu berhasil dan diketahui rumah penginapan di mana kita bermalam, kita tentu akan dikejar dan ditangkap. Maka dia mengajakku ke sini dan sengaja mengundangmu datang ke sini. Mereka memperlakukan aku dengan hormat dan baik, koko. Dan Ciu Cieng Kun ini telah mengenal Subo. Ciu Bok Hai, perwira itu titik memberi hormat kepada Tiong Li. Kami telah mendengar tentang namamu, saudara Tiong Li. Bukankah engkau yang menjadi orang buronan kerajaan sang? Dan nona ini adalah murid Bantok Sian Li yang kebetulan telah kukenal. Namaku. Ciu Bok Hai dan aku menjadi komandan dari pasukan Golok Naga yang membantu Panglima Besar Wu Ciu. Kami semua sudah mengetahui bahwa engkau hendak mendatangi gedung Panglima Besar. Akan tetapi kalau sudah mengetahui, mengapa memancing aku ke sini, dan tidak mengepung dan menyerangku di sana saja? Apa artinya semua ini? Hahaha engkau begitu tidak sabar. Marilah masuk ke dalam pondok, saudara Tiong Li. Kita bicara di dalam dengan berani Tiong Li menghampiri dan mereka bertiga. Tiong Li Siang Hwi dan komandan itu memasuki pondok. Sementara itu, cuaca sudah mulai terang, akan tetapi api lampu penerangan dalam pondok masih dinyalakan. Tiong Li dan Siang Hwi duduk di atas kursi menghadapi meja bundar yang besar, berhadapan dengan Ciu Bok Hai. Setelah memandang tamunya dengan penuh perhatian, Ciu Bok Hai menghela nafas panjang. Tidak ku sangka bahwa orang yang mengegerkan kerajaan Song masih begini muda. Bahkan engkau telah dapat menandingi jagoan-jagoan seperti mendiang hak bucu dan juga tengbo alu, sungguh mengagumkan sekali. Ciu Yang Kun terlalu memuji. Sebaiknya Cian Kun cepat menceritakan apa maksud Cian Kun memancing kami berdua datang ke tempat ini. Semua ini menunjukkan bahwa Panglima Besar Wucu adalah seorang yang dapat menghargai dan menghormati orang-orang pandai seperti Tai Hiap. Panglima kami tidak menghendaki menyambut Tai Hiap sebagai musuh, melainkan ingin sekali jika Tai Hiap sudi membantu pemerintah Kin. Di kerajaan Song Tai Hiap sudah dimusuhi, dijadikan orang buronan, karena itu alangkah baiknya kalau Tai Hiap mulai sekarang hidup di sini. Panglima Besar Wucu sudah menyediakan pangkat yang tinggi untuk Tai Hiap dan Ciu Cia, Tiong Li mengerutkan alisnya. Agaknya kedatangan di kerajaan Kin disalah tafsirkan oleh mereka, disangka dia melarikan diri karena menjadi orang buruan pemerintah Song. Hem, aku menjadi orang buruan karena berifitnah, disangka menculik seorang putri istana. Karena itu, aku harus membuktikan bahwa bukan aku penculiknya, dan aku mendengar bahwa seng putri itu telah berada di rumah gedung Panglima Wucu. Memang benar, akan tetapi Panglima Wucu bukan seorang yang suka menculik wanita. Beliau menerima putri itu sebagai hadiah dari seseorang, aku tahu. Tentu dari Perdana Menteri Jen Kui, bukan? Sungguh laknat Perdana Menteri itu sudahlah, Tai Hiap. Tugasku hanya untuk memujukmu agar suka bekerja dengan Panglima Besar kami. Bagaimana jawabanmu kalau aku menolak? Tai Hiap, kepandainmu boleh jadi tinggi, Akan tetapi ketahui lah bahwa pasukan Golok Naga kami adalah pasukan yang amat tangguh dan kami kira Tai Hiap berdua tidak akan dapat lolos dari sini dengan selamat. Akan tetapi kami tidak menghendaki hal ini terjadi, Maka harap Tai Hiap suka mempertimbangkan dengan baik. Hem, kalau aku menerima, apa tugasku? Kerajaan Qin dan Kerajaan Song telah bersahabat baik. Antara Raja dan Kaisar Song telah ada kesepakatan untuk tidak saling menyerang. Akan tetapi, masih banyak bekas pengikut Panglima Gak Hui yang tidak mau menerima perdamaian itu dan mereka masih suka membuat kacau dan menyerang pasukan kami. Tugas Tai Hiap adalah membasmi pengacau itu yang berada di perbatasan, Demi berlangsungnya hubungan baik antara kedua negara, Hem, bagaimana, Hwe Imoi, pendapatmu aku hanya menyerah kepadamu, Koko, kata gadis itu sejujurnya karena memang ia bingung memikirkan hal itu. Yang aku sama sekali tidak mengerti, bagaimana engkau dapat mengetahui gerak-gerak kami, Chiang Kun tanya Tiong Li kepada Chiubok Hai. Orang yang ditanya tertawa. Hahaha, ini menunjukkan ketelitian kami, Tai Hiap. Semenjak Tai Hiap memasuki wilayah kami, kami telah menerima kabar bahwa Tai Hiap berdua mungkin masuk daerah kami dan kami telah menyebar metu-metu untuk menyelidiki. Dan ketika Tai Hiap berdua berada di rumah penginapan, di rumah makan, peristiwa dengan para perwira yang kurang ajar, semua peristiwa itu telah kami ketahui belaka. Ah Tiong Li terbelalak. Mengerti aku sekarang. Kakek yang bercaping itu. Hahaha, dia hanya seorang di antara metu-metu kami, Tai Hiap. Nah, ketahuilah bahwa kami semua telah siap siaga dengan baik sekali. Kalau semua kekuatan kami ini ditambah lagi dengan kekuatan Tai Hiap yang liai, pasti Panglima Besar Wutsu akan menjadi girang sekali dan dengan bantuan Tai Hiap, semua perusi di perbatasan itu akan dapat dibasmi habis. Tidak, aku terpaksa tidak dapat menerima penawaran kedudukan oleh Panglima kalian. Selain aku sendiri masih mempunyai banyak urusan pribadi, juga aku tidak ingin terikat oleh kedudukan dimanapun. Sampaikan maafku kepada Panglimamu, Tai Hiap, apalagi yang menjadi penghalang bagi Tai Hiap untuk membantu kerajaan Kim. Banyak pendekar yang membantunya, bahkan tokoh-tokoh Kang Ong juga membantu. Kalau ada urusan pribadi, Tai Hiap dapat mengandalkan kami untuk membereskannya, Ciu Ciyang Kun, Li Koko sudah jelas menyatakan tidak setuju, apakah masih belum jelas bagimu. Ketahuilah, sekali Li Koko mengeluarkan pernyataan tidak akan ditarik kembali dan kami berdua tidak akan menuruti permintaanmu kata Siang Hwi yang agaknya gembira dengan penolakan Tiong L itu. Bagus. Kalau begitu jangan harap dapat keluar dari tempat ini dengan selamat. Hanya ada dua pilihan, menjadi kawan atau menjadi lawan kata Cibok Hai sambil melompat keluar. Bagaimana, Koko? Kita lawan mereka dan melarikan diri kata Tiong Li dengan tenang siapkan pedangmu, karena mungkin pasukan golok naga ini berbahaya, Siang Hwi mencabut pedangnya dan mereka berdua keluar pula dari pondo itu. Dan mereka melihat bahwa mereka telah terkepung oleh 18 orang yang semua memegang golok, dipimpin oleh Ciu Bok Hai. Melihat sikap dan kedudukan mereka, barisan golok itu nampaknya memang teratur rapi sekali. Ciu Ciyang Kun, kami tidak menghendaki permusuhan. Maka, biarkan kami pergi Tiong Li masih membujuk. Menyerah atau mati bentak Ciu Bok Hai dan dia pun sudah memerintahkan anak buahnya untuk menyerang. Tiga orang menerjang maju dan menyerang dengan golok mereka terhadap diri Tiong Li sedangkan tiga orang lagi menyerang Siang Hwi. Gadis itu memutar pedangnya dan menangkis tiga batang golok itu lalu balas menyerang, akan tetapi pedangnya bertemu dengan golok-golok lain yang menangkis. Tiong Li menggunakan gerakan Jauh Seng Hwi, dengan cepat tubuhnya berkelebat di antara gulungan sinar golok dan semua bacokan golok. Akan tetapi tiga batang golok lain sudah menyusui dan segera kedua orang itu dikepung dan dikeroyok dengan hebatnya. Meman hebat sekali barisan golok itu. Akan tetapi tidak terlalu hebat bagi Tiong Li, bahkan Siang Hwi juga dapat memeladiri dengan pedangnya. Memang rapi sekali susunan penyerangan golok itu, akan tetapi karena kepandayan pribadi masing-masing tidaklah terlalu tinggi, tenaga sinkang mereka tidak terlalu kuat, maka mudah bagi Tiong Li untuk mulai membalas beberapa orang sudah bergelimpangan jatuh bangun. Setelah merobohkan delapan orang dengan tendangan dan tamparan tangannya, Tiong Li mengajak Siang Hwi untuk melarikan diri, dia bahkan menyambar tangan gadis itu dan diajaknya berlari cepat menggunakan ilmu Jauh Seng Hwi biarpun para anggauta barisan golok itu melakukan pengejaran, namun sebentar saja kedua orang itu lenyap di balik pohon-pohon. Selagi Tiong Li dan Siang Hwi berlari cepat tiba-tiba muncul seorang Hwi Sio tua di depan mereka yang mengangkat tangan ke atas menahan mereka. Tiong Li dan Siang Hwi berhenti akan tetapi mereka curiga. Jangan-jangan Hwi Sio ini pun kaki tangan Panglima Besar Wutsu, seorang matemata. Siapakah lo suhu dan ada keperluan apakah menghadang perjalanan kami tanya Tiong Li dengan suara tegas. Omi Tohut, Pim Cheng melihat Kailan dikejar-kejar pasukan golok naga, sebaiknya kalau Pim Cheng membantu kalian bersembunyi, bukankah kalian ini warga Song yang setia dan locian pual? Bukankah seorang matemata dari Panglima Wutsu tanya Siang Hwi yang juga curiga, dan pedangnya sudah siap untuk menyerangnya. Omi Tohut, kalau benar Pim Cheng matemata, engkau lalu mau apa nona engkau layak mampus bentak Siang Hwi yang segera membacokan pedangnya. Akan tetapi dengan lincah sekali Hwi Sio tua gemuk itu mengelap. Siang Hwi menyerang terus sampai tujuh kali beruntun, akan tetapi semua serangannya mengenai tempat kosong dan Hwi Sio itu kini meloncat ke atas sebuah dahan pohon yang tinggi. Tiong Li melihat gerakan ginkang yang hebat itu dan mencegah Siang Hwi mengejar terus. Lo Suhu, benarkah Lo Suhu matemata dari Wutsu yang ditugaskan menangkap kami tanyanya karena kalau benar demikian, dia sendiri hendak melawannya. Hwi Sio itu melayang turun. Omi Tohut, ilmu pedang yang hebat sekali. Nona, harap jangan terburu nafsu. Aku juga seorang yang setia kepada kerajaan Sang. Bagaimana engkau tega menyangka Pin Cheng itu pengkhianat yang mengabdi kepada Kin? Percayalah, Pin Cheng bermaksud untuk menyembunyikan kalian dan kalau keadaan sudah meredah, baru kalian boleh melanjutkan perjalanan. Sekarang ini setelah kalian dikejar barisan golok naga, keadaan kalian berbahaya dan kemanapun kalian pergi ke wilayah ini, tentu akan menjadi orang buruhan. Pin Cheng Cheng Ho Hwi Sio, seorang murid Siao Lim Pai, apakah kalian masih juga tidak percaya Tiong Li cepat memberi hormat? Kalau begitu, kami percaya dan sebelumnya kami mengaturkan terima kasih atas kebaikan lo suhu, marilah, jangan bicara saja, ikuti Pin Cheng, kata Hwi Sio itu yang lalu mendaki sebuah lereng menuju ke kuil yang berada di puncak bukit. Tiong Li dan Siang Hwi mengikutinya dan ternyata Hwi Sio itu dapat berlari cepat sekali sehingga Siang Hwi terpaksa harus mengerahkan tenaga agar jangan sampai tertinggal. Tentu saja tidak demikian dengan Tiong Li yang dapat mengikuti Hwi Sio itu tanpa banyak mengerahkan tenaga. Kuil itu cukup besar dan dihuni oleh 20 orang Hwi Sio. Dan ternyata mereka ini, walaupun tidak menentang pemerintah Kin secara terang-terangan, semua adalah orang-orang yang masih setia kepada kerajaan Sang. Tiong Li dan Siang Hwi mendapatkan dua buah kamar di sebelah dalam, dan mereka mendengar pula ketika di luar banyak orang berdatangan. Rombongan itu adalah barisan golok naga yang mengejar sampai ke kuil, akan tetapi ketika Cheng Ho Hwi Sio mengatakan bahwa dua orang yang dicari tidak kelihatan datang ke kuil, Rombongan itu tanpa memeriksa percaya saja lalu pergi. Hal ini menunjukkan bahwa para Hwi Sio itu dipercaya oleh pemerintah Kin. Dan memang hal ini adalah karena Siang Lin Pai tidak pernah memberontak atau memperlihatkan sikap melawan. Dan di antara para pejabat bangsa Kin yang menganut agama Buddha, maka mereka itu menghormati para Hwi Sio dari kuil itu. Setelah percaya benar kepada Cheng Ho Hwi Sio, Tiong Li dan Siang Hwi dengan terus terang menceritakan pengalaman mereka dan maksud mereka memasuki wilayah Kin. Lo Suhu, saya adalah orang yang difitnah oleh Perdana Menteri Jin Kui, dituduh menculik Putri Sang Hyang Wee sehingga di kerajaan Sang saya menjadi buruan pemerintah yang hendak menangkap saya sebagai seorang pemerontak. Kemudian saya mendengar bahwa sebetulnya yang menculik Seng Putri adalah kaki tangan Perdana Menteri Jin Kui sendiri, dan Seng Putri diserahkan kepada Pang Lima Wucu sebagai hadiah. Oleh karena itulah maka kami datang ke sini untuk membuktikan apakah benar Seng Putri berada di sini dan kalau mungkin saya akan menolongnya untuk dikembalikan ke kota raja sehingga nama saya dapat menjadi bersih, dan kekejaman dan pengkhianatan Perdana Menteri Jin Kui dapat terbongkar. Omi Tauhut. Perdana Menteri Jin Kui adalah seorang yang amat jahat dan licik. General Gak Hui yang gagah perkasa dan setia itu sampai tewas secara sia-sia hanya karena kelicikan Perdana Menteri Jin Kui itu. Andai kata engkau dapat menolong Seng Putri keluar dari sini dan kembali ke kota raja Heng Chow, bagaimana engkau dapat menuduhnya? Tidak ada bukti bahwa yang menculik adalah orangnya. Engkau harus berhati-hati sekali berhadapan dengan orang macam Jin Kui itu, orang muda, biarpun begitu, saya harus menolong Seng Putri dengan kesaksian Seng Putri bahwa saya bukan penculiknya, nama saya akan dapat dibikin bersih, tidak lagi dicap sebagai pemerontak. Akan tetapi saya tidak tahu dengan pasti, apakah berita yang saya terima itu benar bahwa Seng Putri berada di tempat tinggal Panglima Wuchu. Pin Cheng juga mendengar bahwa Panglima Besar Wuchu menerima hadiah seorang Putri Kaisar. Dan dari keluarga wanita Panglima itu yang bersembah yang di sini, Pin Cheng mendengar bahwa Seng Putri menolak dijadikan selirang lima itu, dan karenanya sekarang masih menjadi orang tahanan, di rumah Panglima itu? Tentu saja, karena tahanan itu merupakan tahanan istimewa, agaknya untuk memujuk agar Seng Putri mau menjadi selirnya, Tiong Li mengangguk-angguk. Bagaimanapun juga, dia harus menyelidiki sendiri ke tempat tinggal Panglima itu. Lo Suhu, saya melihat barisan golok naga itu amat tangguh. Dan senjata golok mereka hebat sekali. Apakah Lo Suhu mengetahui asal-lusul barisan golok itu? Barisan golok naga itu merupakan pasukan khusus yang dibentuk oleh Panglima Besar Wuchu, dan memang terdiri dari orang-orang yang lihai. Dibentuknya juga belum begitu lama, mungkin mendapat latihan khusus di benteng Panglima itu. Engkau harus berhati-hati menghadapi mereka, orang muda. Mereka itu selain lihai, juga kabarnya kejam dan dengan mudah membunuh orang yang dimusuhi, kini Tiong Li merasa yakin. Agaknya mestika golok naga ada pula pada Panglima Besar Bangsa Kin itu ini berarti bahwa pencuri mestika golok naga, yaitu Hak Wuchu yang tewas di tangan bantok Sian Li telah menyerahkan pusaka itu kepada Panglima Besar itu. Dia percaya bahwa Hak Wuchu, seperti juga Tengbo Alu, adalah kaki tangan Kin yang sengaja dikirim untuk membantu usaha Perdana Menteri Jin Kui untuk menghadapi golongan yang membenci pemerintah Kin. Orang-orang seperti Hak Wuchu dan Tengbo Alu itu cukup lihai untuk melakukan penculikan itu, di samping beberapa orang jagoan yang menjadi kaki tangan Perdana Menteri itu. Menurut dugaannya, baik mestika golok naga maupun Putri Sang Hyang Wee berada di rumah Panglima Besar Wuchu Pitik. Sehari itu Tiong Li memeras otaknya untuk mencari jalan bagaimana dia akan dapat merampas kembali. Mestika golok naga dan sekaligus membebaskan Seng Putri. Dia harus menggunakan akal. Kalau hanya memergunakan kepandayan silatnya saja, mungkin gak akan dapat keluar masuk dari tempat itu mengandalkan kepandayan, akan tetapi untuk membawa keluar Seng Putri? Sungguh merupakan pekerjaan yang amat sukar, bahkan tidak mungkin dilaksanakan. Lo Suhu, dia minta keterangan kepada Ceng Ho Hwes Hiu. Apakah Lo Suhu mengetahui siapa yang menjadi orang kesayangan Panglima Besar Wuchu? Barangkali seorang di antara putranya, atau selirnya dia hanya mempunyai seorang putra biarpun ada beberapa orang putrinya, karena itu dia amat menyayang putranya itu lebih dari segalanya, berapa usia putranya itu masih kecil, paling banyak lima tahun usianya. Kenapa engkau menanyakan hal itu tidak apa-apa, Lo Suhu? Saya hanya sedang berpikir dan mencari akal bagaimana saya dapat membebaskan Seng Putri dan sekaligus mencari kembali pusaka kerajaan Song yang dicuri orang, Tiong Li kini mendapat akal. Dia harus menggunakan akal itu, kalau dia ingin berhasil. Malam itu dia menemui siang Hwi di kuil itu, dan mengajaknya bercakap-cakap. Hwi Moi, aku sudah mendapatkan akal. Ku harap saja akal ini berhasil baik, karena kalau tidak, akan sia-sia perjalanan kita, bahkan mungkin berbalik akan membahayakan kita, bagaimana akalmu itu, Koko dengan berbisik-bisik Tiong Li berkata kepadanya. Kita sekarang, malam ini juga, pergi ke gedung. Panglima besar Wucu. Engkau tidak perlu ikut masuk, melainkan menanti di luar sambil bersembunyi. Aku akan memaksa Panglima itu untuk menyerahkan pusaka itu dan membebaskan Seng Putri. Setelah berhasil, engkau membawa Seng Putri ke sini dan menyembunyikan di sini, bagaimana engkau akan dapat memaksanya, Koko tanya Seng Hwi khawatir. Jangan khawatir, aku telah mengetahui kelemahannya. Aku tentu akan dapat memaksanya melakukan itu. Tugasmu hanya mengantar Seng Putri ke tempat ini dan bersembunyi di sini menanti sampai aku datang. Baik, Koko. Akan tetapi berhati-hatilah. Ciu Bok Hai itu dengan pasukan golok nangganya amat berbahaya, Aku tahu dan aku akan selalu berhati-hati. Kita harus mengenakan pakaian serba hitam, Hwe Imoi dan setelah berganti pakaian, kita berangkat, demikianlah, diantar oleh Ceng Ho Hwe Eslo sampai keluar dari kuil, dua orang muda itu meninggalkan kuil melalui tembok belakang kuil agar tidak kelihatan oleh orang lain. Kemudian, keduanya mempergunakan ilmu lari cepat menuruni lareng bukit itu dan menuju ke Lok Yang dengan mudah mereka melompati pada tembok tinggi yang mengelilingi kota Lok Yang, kemudian memasuki kota itu, menyelinap di antara rumah-rumah penduduk. Karena gerakan mereka memang ringan dan cepat, maka mereka hanya nampak seperti dua bayangan hitam saja. Akhirnya mereka dapat mendekati rumah gedung Panglima Besar Wuchu. Engkau menanti di sini. Baru keluar dari sini kalau engkau melihat aku keluar dari pintu. Gerbang itu membawa Seng Puteri. Sebelum aku muncul, jangan sekali-kali memperlihatkan diri, Hwe Imoi, baik, Koko, nah, aku pergi, Hwe Imoi nanti dulu, Koko, Tiong Eli menahan langkahnya dan membalik. Ada apa lagi, Hwe Imoi gadis itu menghampiri dan merangkul leher Tiong Li. Engkau, yang hati-hati menjaga dirimu, Koko, Tiong Li menunduk dan mencium dari gadis itu. Aku tahu, aku masih belum ingin berpisah darimu, Hwe Imoi. Engkau juga berhati-hatilah. Menyingkirlah kalau ada orang mendekat tempat ini. Kemudian Tiong Li berkelebat dan lenyap di telan kegelapan malam. Untung bagi mereka. Malam itu gelap sekali karena udara mendung dan angin bertiup mendatangkan hawa dingin. Karena udara buruk, maka jarang ada orang keluar dari rumahnya dan suasana di sekeliling tempat itu sunyi sekali. Akan tetapi penjagaan di rumah gedung Panglima besar wucu tetap ketat. Di depan pintu gerbang berkumpul belasan orang perajurik yang berjaga. Dan Tiong Li sudah tahu bahwa di atas genteng terdapat alat-alat rahasia yang dapat memberi tahu kalau ada orang datang melalui atap. Dia sudah melompati padar tembok dan tiba di taman. Agaknya taman ini yang paling aman karena banyak pohon-pohon. Dia mengintai dari balik rumpun bunga yang tebal dan melihat dua orang peronda membawa lampu teng berjalan datang sambil bercakap-cakap. Tiong Li berpikir sejenak dan mengambil keputusan yang amat berani. Dia menanti sampai dua orang itu datang dekat lalu tiba-tiba dia meloncat dan sekali kedua tangannya bergerak. Dua orang itu sudah menjadi lumpuh tertotok dan lampu teng sudah berpindah ke tangannya. Dia memandangi kedua orang itu dengan lampu teng menyinari wajah mereka. Orang yang tinggi besar itu memandang dengan wajah ketakutan sedangkan yang kurus bahkan mendelik dengan marah. Dia lalu menotok lagi yang kurus sehingga roboh pingsan, mengikat kaki tangannya dengan sabuk orang itu sendiri, juga mulutnya ditutup kain, lalu menyerapnya kebalik semak pelukar. Sedangkan yang tinggi besar itu dia tutok urat gagunya sehingga tidak dapat berbicara dan dalam keadaan masih tertotok lemas itu, diancamnya orang itu sambil menodongkan golok di batang leharnya. Engkau ingin hidup gertaknya. Orang tinggi besar itu mengangguk-angguk lemah. Hanya kaki tangannya saja yang tidak mampu digerakkan. Engkau tidak ingin mampus kembali dia bertanya. Orang itu menggeleng-gelengkan kepala dengan matel, terbelalak penuh ketakutan. Baik, kalau begitu, aku minta engkau mengantarkan aku ke tempat di mana Panglima Wuciu berada. Sanggup orang itu memandang liar ke kanan-kiri, nampak ketakutan dan agaknya sulit untuk mengambil keputusan. Hayo jawab, atau engkau ingin aku menyebelihmu sekarang juga goloknya ditempelkan ke kulit leher. Orang itu cepat mengangguk-angguk, menyatakan sanggup. Tiong Li lalu melucuti pakaian si kurus dan dipakainya pakaian itu. Dia menyamar sebagai seorang petugas Rwanda. Kemudian, dengan golok telanjang di tangan, dia membebaskan si tinggi besar yang ketakutan, akan tetapi orang tinggi besar itu biarpun sudah dapat menggerakkan kaki tangan, tetap saja dia tidak dapat mengeluarkan suara. Nah, sekarang bawa aku ke sana. Awas, sekali saja engkau melakukan gerakan yang tidak ku kehendaki, golok ini akan memenggal leharmu kembali dia menempelkan golok di leher orang itu yang nampak menggigil saking takutnya. Tiong Li merasa senang. Pilihannya tepat. Orang tinggi besar ini berhati kecil dan penakut sehingga dapat diharapkan akan menaati semua perintahnya. Bawa lampu teng ini dan berjalanlah di depan, bisiknya. Bersikap biasa saja kalau bertebu penjaga lain seolah tidak terjadi sesuatu. Dan cepat bawa aku ke tempat di mana Wutsu berada dari belakang dia menodongkan goloknya ke punggung orang itu dan bergeraklah mereka meninggalkan taman. Orang itu benar-benar ketakutan, mereka memasuki gedung itu dari pintu belakang dan empat orang penjaga yang melihat dua orang peronda ini tidak menaruh perhatian. Apalagi wajah Tiong Li terhalang bayangan si tinggi besar yang membawa lampu di depannya, sehingga wajah Tiong Li terliputi kegelapan. Setelah melalui jalan berlikaliku, dari jauh orang itu menunjuk ke sebuah ruangan. Tiong Li melihat seorang laki-laki berusia lima puluhan tahun, tinggi besar dan mukanya berewok, sedang bermain-main dengan seorang anak laki-laki. Itukah Wutsu bisik Tiong Li dan tawanannya mengangguk. Antarkan aku ke kamar putranya kata pula Tiong Li. Orang itu menunjuk ke depan, ke arah anak yang sedang bermain-main dengan orang tinggi besar itu. Kau maksudkan anak itu putranya orang itu mengangguk. Engkau tindak berbohong tanya Tiong Li yang merasa gembira bukan main. Sungguh baik sekali peruntungannya, sekaligus dapat menemukan panglima besar Wutsu dan putranya. Sebetulnya dia ingin menculik putra itu yang masih kecil dan yang disayang untuk ditukar dengan Seng Puteri dan Mestika Golok Naga. Akan tetapi sekarang keduanya berada di situ. Sungguh kebetulan yang menguntungkan sekali. Orang itu menggeleng kepalanya. Awas engkau ku tinggal dulu di sini dalam keadaan tertotok. Kalau engkau berbohong, aku akan kembali di sini untuk memenggal leharmu. Benar engkau tidak membohong. Orang itu kembali menggeleng kepala keras-keras dan Tiong Li segera merampas lampu teng sambil menotok orang itu sehingga roboh tingsan tanpa mengeluarkan suara karena dia sudah menahan tubuhnya. Kemudian, sambil membawa lampu teng dia menghampiri ruangan yang terbuka itu. Orang tinggi besar yang sedang main-main dengan anak itu ketika melihat seorang peronda menghampiri, segera memondong anak itu dan menghardik, Mau apa engkau ke sini maafkan saja, Chiang Kun. Ada seorang yang menanyakan di mana adanya Panglima besar Wu Chiang, siapa orang yang bertanya tentang aku itu bentak seng Panglima marah karena dia merasa terganggu dengan kemunculan peronda itu. Aku yang menanyakannya kata Tiong LL dan tiba-tiba dia meloncat ke depan, tangan kirinya menyambar tahu-tahu anak itu telah berada dalam cengkeraman tangan kirinya. Ketarat, kembalikan anakku teriakul Chiang sambil menubruk untuk merampas anaknya. Akan tetapi, biarpun dia seorang Panglima besar dan ahli dalam urusan peperangan, namun dalam hal ilmu silat, dia masih jauh kalau dibandingkan Tiong LL. Sambarannya luput dan sebaliknya, tiba-tiba golok di tangan Tiong LL sudah menodong dadanya. Sedikit saja bergerak, golok ini akan menembus jantungmu, Chiang Kun bentak Tiong LL sementara itu anak kecil yang berada dalam pondongan tangan kirinya sudah menjerit-jerit menangis. Panglima besar Wu Chiang tidak berani bergerak lagi akan tetapi dia sempat berteriak memanggil pengawal. Tak lama kemudian sedikitnya 30 orang pengawal memenuhi tempat itu, akan tetapi mereka tidak berani. Bergerak ketika melihat Panglima mereka ditodong dan putra Panglima mereka dipondong seorang pemuda yang berpakaian peronda. Di antara para pengawal itu terdapat 5 orang anggauta golok naga, dan mereka segera mengenal pemuda itu yang mereka sudah rasakan keliayanya ketika mengepung dan mengeroyuknya. Semua mundur. Siapa berani bergerak berarti matinya Panglima dan puterannya bentak Tiong LL dan para pengepung itu dengan sendirinya melangkah mundur. Ada pula yang berlari keluar memanggil bala bantuan sehingga sebentar saja tempat itu penuh dengan pasukan. Orang muda, apa sebenarnya yang kau kehendaki Panglima Wu Chiang masih tenang itu bertanya. Dia adalah seorang Panglima besar, tidak mudah panik walaupun ditawanya puterannya membuat dia khawatir sekali. Tidak banyak, kata Tiong LL, nyawamu dan nyawa anakmu ini hendak ku tukar dengan kebebasan puteri Sang Hyang Bwe dan mestika golok naga akan tetapi. Jangan banyak cakap lagi. Kalau tidak setuju, aku akan membunuh puteramu dulu baru engkau para pasukan itu hendak menerjang maju, akan tetapi Panglima Wu Chiang membentak mereka agar tidak bergerak. Kalian jangan bergerak. Perwira Tong, cepat ambilkan sebuah golok naga yang disebut Perwira Tong itu seorang yang pendek gendut segera maju dan menyerahkan sebatang golok yang berukir naga kepada Tiong LL. Apakah ini mestika golok naga tuju tanyanya kepada Wu Chiang. Benar Tiong LL mengambil golok itu, menekuk dengan kedua tangan sambil memodong anak itu dan golok itu patah menjadi dua potong. Kau bohong dia menghardik dan menodongkan senjatanya sehingga sedikit melukai kulit dada Panglima itu. Serahkan yang aslinya atau anakmu akanku sembelih kini dia menempelkan goloknya ke lahir anak itu yang menjerit-jerit ketakutan. Panglima Wu Chiang memandang dengan khawatir sekali. Cepat ambilkan mestika golok naga di kamarku, tergantung di dinding perintahnya dan Perwira Tong itu segera berlari pergi. Tak lama kemudian dia telah kembali membawa sebatang golok dalam sarung. Cabut golok itu dan serahkan kepada kumentak Tiong LL. Perwira itu memandang atasannya dan Panglima Wu Chiang mengangguk-anggukan kepalanya. Tiong LL menerima golok itu dan baru memegangnya saja dia sudah yakin bahwa inilah golok aslinya. Dia mengadukan golok yang dipegangnya dengan golok itu dan goloknya patah menjadi dua dengan mudah. Kini dia memegang mestika golok naga itu dan mengikatkan sarungnya di pinggang. Karena anak itu masih di pondongnya, Panglima Wu Chiang tidak berani bergerak. Sekarang bawa keluar Seng Puteri. Cepat bawa ia keluar kata Panglima Wu Chiang. Kembali Perwira Tong yang berlari-lari dan tidak terlalu lama kemudian dia sudah datang lagi mengikuti seorang wanita yang bukan lain adalah Sang Hyang Bwe. Puteri itu masih menjadi orang tahanan karena ia selalu menolak keinginan Wu Chiang dan begitu melihat Tiong LL, Seng Puteri menangis menghampiri. Akhirnya engkau datang juga menolongku Seng Puteri saking girangnya hendak merangkul Tiong LL akan tetap pemuda itu berkata. Nona, bersiaplah untuk keluar dari tempat ini. Harap engkau berjalan di belakangku, kata Tiong LL dengan singkat. Melihat kesungguhan sikap pemuda ini yang menodong Panglima Wu Chiang dengan goloknya, Puteri itu pun maklum akan gawatnya keadaan. Baik, Tai Hiap. Sungguh aku girang sekali melihat engkau, katanya lalu ia pun berdiri di belakang pemuda itu. Tiba-tiba dua orang pengawal dengan nekat menubruk dan menyerang Tiong LL. Tiong LL menggerakkan goloknya dan nampak sinar terang berkelebat di susul robohnya kedua orang itu, mandi darah. Sekali lagi ada yang bergerak, yang akan kubunuh adalah Panglima dan puteranya bentak Tiong LL dengan hati khawatir juga karena kalau sekian banyaknya pasukan mengeroyoknya, biarpun dia akan dapat membunuh Panglima itu, dia tentu tidak tega membunuh puteranya dan dia tidak akan mampu melindungi Seng Puteri. Tolol. Jangan ada yang menyerang teriak Seng Panglima yang tentu saja mengkhawatirkan dirinya sendiri dan puteranya. Chiang Kun, sekarang engkau berjalan di depanku dan mengantarku keluar dari rumah ini. Hayo cepat dan jangan ada yang mendekat Panglima itu terpaksa menurut dan semua pengawal hanya dapat mengikuti saja tidak berani terlalu mendekat. Tiong LL sambil memondong anak yang kini sudah agak meredah tangisnya, menodongkan goloknya ke punggung Seng Panglima dan Sang Hyang Bwe melangkah di belakangnya. Setelah tiba di luar pintu gerbang sehingga tentu akan kelihatan oleh Seng Hwe, Tiong LL berteriak, Hwi Mui, cepat kau kesini. Gadis itu meloncat dekat dan semua pasukan tidak sempat menghadangnya. Bawa Seng Puteri pergi dari sini. Awas, kalau ada yang menghalangi atau mengejar, aku akan membunuh Panglima dan puteranya Tiong LL berseru dengan suara berwibawa. Mari, Seng Puteri kata Seng Hwe sambil menggandeng tangan Sang Hyang Bwe, diajak pergi dari situ dengan cepat. Tidak ada seorang pun berani menghalangi dan tidak ada pula yang berani melakukan pengejaran. Sebentar saja bayangan kedua orang gadis itu lenyap di telan kegelapan malam. Seng Hwe membawa puteri itu keluar dari kota melalui paner tembok yang dilompatinya sambil menggendong puteri itu dan ia segera mengajak puteri itu berlari menuju ke perbukitan Funiusan. Sementara itu, Tiong LL yang masih memondong anak itu, minta diantar keluar dari pintu gerbang timur untuk mengalihkan perhatian. Sedikitnya seratus orang para jurid tetap saja mengikutinya dari jarak yang tidak. Terloi dekat dan Panglima itu masih terus ditodong di depannya. Setelah agak jauh dari pintu gerbang, barulah Tiong LL menurunkan anak itu dari pondongannya dan anak itu segera dipondong ayahnya. Tiang Kun, maafkan aku. Terpaksa aku mengambil care ini untuk membebaskan Seng Puteri dan untuk mengambil kembali mestika golok naga. Engkau tidak berhak atas keduanya. Kalau aku menjadi engkau, aku tidak akan mengerahkan orang mencariku. Selain percuma, juga kalau aku menjadi marah mungkin peristiwa seperti ini akan terulang lagi. Akan tetapi belum tentu aku akan membebaskanmu. Nah, selamat tinggal tiba-tiba Tiong LL meloncat dan berkelebat menghilang di dalam kegelapan malam. Kejar dan tangkap diakini Panglima itu berteriak-teriak dan dia sendiri mendekat dan menciumi putranya dengan hati lega karena putra yang disayangnya itu selamat. Saking marahnya hati Panglima Wuchu, dia memerintahkan pada malam hari itu juga untuk membunuh So Chun Ki, pemuda Kun Lun Pai yang dulu pernah hendak menolong Seng Puteri. Tanpa banyak alasan lagi malam hari itu juga So Chun Ki dibunuh oleh para pengawar di dalam kamar tahanannya Onolo Dewi Onolo Siang Hwei mengajak Hyang Bwee ke puncak bukit di mana kuil Siaw Lim Si itu berada dan cepat mereka diterima oleh Cheng Ho Hwee Sio dan diajak ke sebelah dalam. Enci, siapakah engkau tanya puteri itu kepada Siang Hwee? Saya bernama The Siang Hwee, Nona, jawab Siang Hwee dengan hormat. Dan ini adalah Cheng Ho Hwee Sio, ketua kuil ini yang melindungi dan menyembunyikan kita. Di sini, engkau tidak usah khawatir karena tidak ada yang akan berani mencari ke dalam, aku tidak khawatir selama Tantai Hiap berada bersamaku, jawab puteri itu. Bukan main gagah dan liainya Tantai Hiap. Berani menawan Panglima, Wutsu dan memaksanya membebaskan aku akan tetapi, bagaimana dia akan dapat membebaskan diri dari kepungan pasukan sebanyak itu harap jangan khawatir, aku yakin, bahwa Li Koko akan mampu membebaskan diri. Hmm, apa hubunganmu dengan Tantai Hiap? Enci wajah Siang Hwee berubah kemerahan ditanya seperti itu. Kami, kami adalah sahabat baik yang bekerja sama untuk membebaskanmu dari tempat tinggal Panglima Wutsu. Sudahlah, Nona. Engkau telah melakukan perjalanan melelahkan dan mengalami banyak hal yang menggelisahkan, harap beristirahat dan tidur, bagaimana aku dapat tidur sebelum Tantai Hiap datang? Aku harus melihat dia selamat dulu dan tiba di sini, kata puteri itu dan Siang Hwee merasa hatinya tidak enak sekali. Dari sikapnya, jelas baginya bahwa Seng puteri ini rupanya amat tertarik dan memperhatikan Tiong Li. Dan ia sudah mendengar dari Tiong Li betapa pemuda itu pernah membebaskan puteri ini dari tangan seorang penculik daulu. Mereka sudah saling mengenal. Baru menjelang pagi Tiong Li yang melarikan diri dari pintu gerbang timur itu tiba di situ. Bayangannya berkelebat dan tahu-tahu dia sudah berada di depan dua orang gadis itu. Tantai Hiap Seng puteri berseru gembira, bangkit berdiri dan menyongsong pemuda itu, lalu tanpa ragu dan sungkan lagi ia memegang kedua tangan Tiong Li. Engkau membuatku tidak dapat tidur, khawatir kalau engkau tidak dapat lolos dari kepungan mereka. Bagaimana, Tih Hiap? Apakah engkau sudah membunuh Cahanam Butsyu itu tidak? Nona, aku sudah berjanji menukarkan nyawanya dan nyawa puteranya dengan dirimu dan mestika golok naga ah, sayang. Orang macam itu sebaiknya dibunuh saja kata Seng puteri dengan kecewa. Dan kapan engkau akan mengantar aku pulang ke istana? Sekali ini ayah tentu akan girang sekali dan engkau tidak boleh lagi menolak anugerah pemberian ayahanda kaisar kita tidak boleh tergesa meninggalkan tempat ini, Nona. Panglima Wucu tentu sedang mengerahkan pasukannya untuk melakukan pengejaran sampai di perbatasan. Bahkan mungkin dia sudah menghubungi Perdana Menteri Jen Kui untuk membantunya melakukan penangkapan terhadap diriku kalau aku berhasil melewati perbatasan. Sebaiknya untuk selama beberapa hari ini kita tinggal dulu di sini, Omi Tawut. Selamat, selamat, Tansi Chu. Engkau telah berhasil. Benar sekali, Cuan Puteri. Sebaiknya Cue L tinggal di sini dulu sampai pengejaran itu meredah. Tinceng akan menyuruh para murid menyelidiki. Kalau sudah meredah, barulah kalian pergi meninggalkan kuil. Dan kembali ke selatan, kata Ceng Ho Hwes Hio yang muncul dan tersenyum lebar kepada Tiong Li. Tiong Li memberi hormat kepada Hwes Hio tua itu. Kalau tidak ada pertolongan dari Losuhu, semua usaha kami akan sia-sia belaka. Juga jasa Hwes Imoi tidak boleh dilupakan, ia yang telah mengawal Ceng Puteri sampai ke sini tanpa diketahui orang. Engkau memang hebat, Hwes Imoi selang Hwes tersenyum dengan hati senang, Laptau bahwa kekasihnya itu sengaja memujinya untuk menyenangkan hatinya. Ahaha, aku hanya membantumu, Koko. Tidak usah terlalu memujiku. Engkau lah yang hebat. Tak ku sangka engkau akan dapat menawan mereka semudah itu. Dan engkau telah berganti pakaian seorang di antara penjaga. Lucu sekali. Ceritakan, Koko, bagaimana engkau melakukannya Ceng Puteri mengerutkan alisnya. Dilihatnya betapa akrab kedua orang muda itu dan dari pandang mati mereka saja ia sudah dapat tahu bahwa ada apa-apa di antara mereka. Ya, ceritakanlah, Tantai Hiap. Aku pun ingin mendengarnya, akhirnya ia berkata agar jangan merasa terlalu tersisi. Tiong Li lalu menceritakan pengalamannya ketika menyandera Wuchu dan puterannya sambil menyamar sebagai seorang peronda. Semua yang mendengarnya memuji, bahkan Ceng Ho HWSU menarik napas panjang sambil berkata, Omi Tohut, engkau memang luar biasa sekali, Tantai Hiap. Biarpun aku belum melihatnya sendiri, aku yakin bahwa engkau memiliki ilmu kepandayan yang amat tinggi. Kalau boleh pin Ceng mengetahui, siapakah gurumu, Situ? Terhadap HWSU yang sudah menolongnya itu, Tiong Li tidak ingin menyembunyikan keadaan dirinya. Saya mempunyai tiga orang guru, Lo Suhu. Guru saya yang pertama adalah Mendi Yang Pek Hang Sanjin, yang kedua adalah Suhu Tian Kui Lojin dan ketiga T.E. Kui Lojin, Ceng Ho HWSU terbelalak. Omi Tohut. Pin Ceng mengenal siapa mereka. Kiranya si cu murid orang-orang sakti itu. Pantas saja kalau begitu dan Pin Ceng merasa girang sekait dapat membantu murid mereka, demikianlah, setelah tinggal di situ selama sepekan dan dari para HWSUU yang melakukan penyelidikan diperoleh keterangan bahwa kini tidak ada lagi pasukan yang mencari-cari mereka, Tiong Li lalu mengajak siang HWI dan puteri itu untuk meninggalkan kuil. Mereka membeli tiga ekor kuda atas bantuan para HWSUU dan mereka meninggalkan kuil itu dengan menunggang kuda. Untung bahwa puteri Hiang Bue biarpun tidak pandai silat akan tetapi mempunyai kegemaran ikut kaya handa kaisar pergi berburu binatang buas sehingga ia pandai menunggang kuda.